Aduh kakinya kerambah Aduh kakinya kerambah Kakinya kerambah Bismillahirrahmanirrahim Dengan syariatnya Meminum madu yang sudah didoakan ini Semoga Penyakit medis Ataupun non medis Sembuh atas judul Allah SWT Amin ya rabbal alami Silahkan yang ingin memesan madu Abah Menel hubungi nomor di bawah ini Bismillahirrahmanirrahim Buat para sahabat semuanya Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kini Abah Menel Akan memberikan Satu gelang kokah Bagi pelanggan Abah Menel Yang sudah membeli madu Abah Menel Siapapun itu Yang membeli madu Abah Menel Di setiap botolnya Akan diberikan Bonus satu gelang kokah Untuk pemesanan Silahkan hubungi nomor di bawah ini Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat para sahabat Abah Menel Buat para sahabat kakian guru Dimanapun kalian berada Semoga kalian semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Jangan lupa ya Buat para sahabat semuanya Subrek Subrek ya Subrek Semoga semuanya yang sudah Subrek Selalu dalam lindungan Allah Diperbalik resikinya Dan ditambah lagi resikinya Disini saya menyamar Menyamar menjadi seorang Ibu-ibu yang Pengen melakukan ritual Pesugian tuyul Konon katanya dari warga sini Ada yang Mengetahui tempat Dukun yang bisa Mendatangkan tuyul Disitu Begini Enak duduk apa Berdiri Berdiri aja ya Saya melakukan semua ini Para sahabat Demi memberantas Para ilmu-ilmu hitam Pesugian dan sebagainya Dan semoga ini bisa Menghibur kalian semua Yang intinya Saya disini Apapun rela saya lakukan Demi memberantas Para kemusrikan Ilmu hitam dan sebagainya Dan seperti biasa Buat para pahlawan devisa Yang berada di Malaysia Hongkong Singapura Abu Darfi Brunei Dan sebagainya Semuanya Semoga kalian semua Selalu dalam Melindungi Allah S.W.T Diperbanyak rizkinya Ditambah lagi rizkinya Dan semoga Yang sedang sakit Yang kesekelah penyakitnya Atas dida Allah S.W.T Disini saya sendiri Biasanya Yang menganggian guru Kanyian guru tadi Lagi mencari Mencari lagi Para dukun Yang katanya Konon Bisa menghadirkan Tuyul Untuk mendapatkan Suatu pesugian Ya Para sahabat Ya Baiklah para sahabat Untuk semuanya Terima kasih atas dukungannya Jangan lupa Di sabrek 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 Kecil gak Aman ya Ini bukan rumah ya Iya Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton Ada orangnya Sini kok Sendiri Assalamualaikum Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Tante Intan Tante Intan Yang tadi udah WA Iya Siap Sudah saya tunggu Dari tadi Silahkan aja Masuk dulu Suaranya serak Suaranya serak Nah itu yang mantep Kayak gitu Sudah 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 Masuk Sendirian aja Mbak ya Sendirian aja Mbak ya Kalau rame-rame Saya takut itu Kedengeran sama warga-warga Silahkan Tante Intan Silahkan Astagfirullahaladzim Masya Allah Tabrak Allah Seneng Sekali saya itu Bisa ketemu si Mbak Jadi begini Mbak Perkenalkan nama saya Tante Intan Ya Mbak Suami saya itu Sering pacaran Pacaran Sering main perempuan Semua harta saya Dikuras Semua habis Dengan suami saya Sampai saya disantet Suaranya jadi kayak cowok Gisih ya Iya Saya disantet suaranya Jadi kayak cowok Ini sama istri muda Suami saya Mbak Bu Bisa disembuhin gak Supaya normal suaranya Bisa Kalau disini bisa semuanya Dulu saya itu Seorang biduan Suaranya merdu sekali Semenjak suami saya Ini doyan nikah Ya Jadi suara saya itu Bisa kayak gini Kayak cowok Diilangin gitu ya Diilangin Suaranya dulu Kayak cowok Colok-colok gitu Mungkin disantet Sama istri muda Supaya Saya itu gak Gak apa gitu Gak Menarik lagi gitu Mbak Gitu Jadi begini Mbak Saya itu pengen minta tolong Sekali sama Mbak Hidup saya itu sudah Habis-habisan Semenjak suami saya itu Suka pacaran Main janda Akhirnya semua harta saya Dikuras oleh Suami saya Demi menikahi Para janda Habis semua harta saya Mbak Jadi apa yang harus saya lakukan Kalau masalah kayak gitu Mudah banget itu Mbak Mudah tenang aja Tante Intan Kalau sama Mbak Segala apapun Yang Diklukan sama Tante Intan Semua akan beres Terus apa yang saya lakukan Apakah saya itu Harus melakukan pesugian gitu Mbak Eh itu justru Langkah yang pasti Kalau pesugian Masalah tuyul-menunggu Pasti itu Mau gak Tuhul Tuhul Iya Nanti kalau Saya melakukan ritual pesugian tuyul Saya dapat uang banyak Mbak ya Iya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Suami saya bisa balik lagi dengan saya Bisa balik lagi Masya Allah Masya Allah Saya boleh ngerokok Mbak ya Silahkan Saya itu semenjak disantet sama Istri mudanya suami saya Suaranya Berubah Iya duanya ngerokok Berubah juga Mbak mau ngerokok boleh Silahkan aja Join aja Mbak Iya lanjutin aja Gak apa Mbak Join Mbak Makasih Jadi apa Saya itu harus Pesugian tuyul gitu Mbak ya Ya Itu yang kau utang tuyul Oh iya Saya merokok dulu lah Saratnya berat gak Mbak Kalau sarat mudah Udah banget Nanti Kalau Saya udah punya tuyul Saya merawat tuyulnya Bagaimana Mbak Kalau masalah merawat tuyul Cuma ngetahin dong Gampang Gak jadi masalah kan Nyusuin Iya Nyusuin aja Ada berapa tuyulnya Mbak Terserah Mbak Intan Minta tanya berapa Kalau satu cepat kaya enggak Kalau satu sih Ya mungkin agak lambat Agak lambat Berapa tuyul yang harus saya Susuin gitu Iya Kan ini Mbak Intan Agi montok-montoknya Iya Mbak Saya itu sebenarnya montok aslinya Kalau bisa dua kali sehari itu Mungkin Ya pokoknya Gak habis lah Ya Mungkin tambah montok Empat lah bisa Ada ritual lagi enggak Mbak Saya itu apapun Apapun yang harus Saya lakukan Mbak Bahkan saya harus Kalau memang harus tidur Dengan para dukun Saya siap Mbak Yang penting saya Itu bisa Kembali Kaya Raya Suara saya bisa Normal lagi Seperti perempuan Tentu Tentu saja Mbak mau Sarat apa lagi Selain Menyusui tuyul Menyusui tuyul Yang sarat Menyusui tuyul Yang utama Yang penting Iya Mbak Mbak Intan Tendara Tahu sendiri mungkin ya Kekuk-kekuk Wah itu cocok itu Udah mengerti juga ini Boleh Mbak Mau kekuk-kekuk Mau menyusui tuyul Mau apapun Itu pokoknya Saya harus Pasrah Pasrah Demi mendapatkan Pesugihan lagi Itu yang aku suka Kayak gitu Mbak suka Kayak gitu Apa Sarat apa lagi Yang harus Kita baca-baca Atau mantra Mbak Tanda Gak usah Gak usah mantra Mantra Saya menghadirkan tuyul Beres menghadirkan tuyul Gentar Dibawa sama Mbak Intan Yang maksudnya Mbak Intan Yang dulu pulang Oh gitu Berapa biayanya Berapa biayanya Masalah biaya Kalau sama Mbak Intan Mudah lah Itu murah Ajar Kasih murah Kasih berapa 25 juta 25 juta Kalau 20 juta Gimana Mbak Oke Siap 20 juta Deal jadi ya Mbak ya Saya minta Dua tuyul Dua aja Yang penting apa Mbak Yang penting Mbak Intan Bisa di Kiku-kiku tenang Mbak Itu urusan gampang Mbak mau minta Berapa ronde Mbak Saya itu suka main Di atas Mbak Tenang aja Mbak Saya suka main di atas Mbak Pokoknya Pokoknya saya minta dua tuyul 20 juta Nanti tuyulnya bisa datang ke sini Hadir Muncul Muncul Oh iya Mbak Saya tunggu Mbak ya Sama Mbak Intan Dulu pulang Dikendong Tapi habis Itu dulu sama Mbak Oh digendong Nanti Kalau tuyulnya udah datang Saya kekok-kekok dulu Dengan Mbak Oh gitu Saya hadirkan dulu tuyulnya Sama Mbak Intan Terus duduk Terus kita Itu Nanti Setelah tuyulnya datang Saya harus kekok-kekok dengan Mbak Iya Oke Mbak Gak apa-apa Mbak Yang penting saya mendapatkan pesugian Dan suara saya kembali lagi Seperti perempuan Itu Gampang Iya Mbak Aduh saya udah gak sabar Sabar kan Pengen menghadirkan tuyul Mbak Tarik sih Smoking Tenang Tenang Saya itu kadang latar Mbak Kalau ngerokot tuh Pengennya tarik sih Smoking gitu Oh gitu ya Itu Seri khas Mbak Intan itu Mantap Coba ya Tentang Yul Tuyul Tuyul gede Tuyul cilik Tuyul Tuk Datang Tuk Alias Datang Tuk Datang Si Tuyul 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 gede Tuyul cilik Gagian Nongol Nongol Rem Sabar ya Mbak Belum muncul ya Mbak Saya minta dua tuyul Mbak 20 juta Mbak Ditambah bonus Saya kasih kikuk-kikuk Saya menatas Pokoknya Mbak Tuyul Mbak Tuyul agak bandel Naga bandel ya Iya Tuyul 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 Iya Mbak Udah datang Mbak Belum Mbak Ya Jangan mukamat kami teru Jangan baca-baca Diam aja Saya gak baca-baca doang Mbak Saya tadi-tadi ngerokok aja Ini soalnya Ternyata saya Terasa panas Enggak Mbak Saya tadi-tadi ngerokok aja Cuma tarik si Smoking gitu doang Ini bukan mantra-mantra Ini kebisaan saya Mbak Coba lagi Mbak Yang bener Mbak Yang fokus Yang fokus Yang fokus Jangan baca-bacaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemesanan Produk Ian Guru Guru bisa melalui COD Dari aplikasi Shopee Klik Shopee Lalu cantumkan disitu Ian Guru Ian Guru Lalu klik Disitu ada produk Disitu ada produk Nah tinggal pilih Jamur Rukiah Madu Rukiah Air Karomah Madu Tunggal Sapu Tangan Asma Ian Guru Sorban Al-Laduni Ian Guru Atau Air Zamzam Ian Guru Insyaallah disini Produk-produk Ian Guru Bisa mengobati Berbagai macam penyakit Medis Maupun non-medis Dan disitu Ada garam asma Untuk pelarisan usaha Oke terima kasih Bagi yang mau pesan Melalui COD Silahkan Klik di Sofi Ian Guru Terima kasih Wah harus makan bunga juga Iya Aku harus makan bunga Tante Intanas makan bunga juga Tidak usah Tidak usah Kalau udah tuyulnya datang baru Oh gitu mbak ya Biar Pemanis tuyul Saya ngerokot dulu mbak ya Silahkan habis Tarik sis Smoking Aduh Aduh Kakinya keram Eh Kakinya keram mbak Saya kakinya keram Tadi Kenapa gitu Saya gak bisa Ampura mbak Tadi keram Nyalain lagi mbak Ampura mbak Nyalain lagi mbak Nyalain lagi mampura mbak Kalau kamu gak cantik Saya Kencet Ini tadi saya keram mbak Saya keram mbak Ampura Ini cantik Saya maklumin Asal Sekali lagi kamu Maaf ya mbak ya Tadi saya kakinya keram mbak Matra-matra lagi mbak Biar cepet Tuyulnya datang Biar saya cepet kaya 20 juta bonus kikuk kikuk mbak Iya siap Tenang aja mbak Lagi mbak Lagi mbak Siap mbak Siap Siap Ini apa mbak Ini tongkat juga Mbak Tadi ngeliat ini tongkatnya sakti juga mbak Ntar ini tuyul gak datang-datang Gak fokus ya Oh gak boleh dipegang Pegang mbak ya Boleh gak boleh pegang-pegang Tuh kan lilinya juga gak mau diem ini Oh iya mbak Maaf mbak ya Tenang aja mbak 20 juta 2 tuyul tambah Kikuk kikuk Pokoknya mbak ya Ya udah makanya diem Iya mbak Ya makasih mbak Sekali lagi Keputu Saya telan Oh iya mbak Maaf mbak ya Mengomba Mengomba Tarik sis Smoking Aduh kakinya keram mbak Aduh Kaki saya keram mbak Kaki saya keram mbak Kamu macam-macam Kaki saya keram mbak nyerang saya Belum tau Perkenalkan Nama saya Abah Menel Perkenalkan Abah Menel Anak ajaib Youtuber yang lagi Viral sejakat mana Terciduk Anda ternyata Melakukan ritual Pesugihan tuyul Mau ngelak lagi Tarik sis Smoking Smoking Berubahnya Apa Menel Mau apa Main-main sama mbak Kompri Kari mampus kamu Kirain saya beneran Buah intan yang cantik Saya Tobat mbak Saya tidak akan bertobat Di dunia ini Kekayaan Seperti Keluarin semua Katanya punya ilmu sakti Keluarin semua Kemampuan antum Haji Kekayaan Terima kasih kerana menel Ayo, keluarin semaka mampuan antum. Ayo, keluarin semaka mampuan antum. Mau tobat atau tidak? Sebelum saya ngamuk di sini. Silahkan saja kalau berani. Kalau kamu mau mengamuk, mengamuk. Mau tobat tidak? Saya ingin yang akan tobat. Karena kamu sudah bersediwara di depan saya. Permintaan saya terakhir. Satu penawaran saya terakhir. Mau tobat atau tidak? Kalau saya tidak mau tobat, emang mau ngapain kamu? Ya sudah. Sekarang kalau antum tidak mau tobat, kita tarung. Tarik sis. Smoking. Tarik sis. Smoking. Sudah tobat saja. Sebelum saya ngamuk, saya habisin. Paeh siap. Paeh, aku main. Bodo amat. Apa lagi? Saya tidak akan pernah mundur. Selakapun. Silahkan, Bunggo. Tarik sis. Smoking. Mau tobat tidak? Tidak. Mau tobat tidak? Tidak. Tidak. Subhanallah. 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 Allah. Allah. Udah saya bilang, tadi-tadi mau tobat nggak? Malah antum ngelawan saya. Sekarang sekarat. Siapa yang tanggung jawab? Apa? Mau tobat nggak? Lemas. Mau tobat nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya Malik, Ya Kudus. La haula wala kuwata illa billahi laliladzim. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allah Akbar. Kalau kita paksa dia tidak mau bertobat, tapi kalau kita sudah cabut semua keilmuannya, mudah-mudahan dia tidak menipu masyarakat lagi dan tidak menyesatkan masyarakat lagi dengan iming-iming. Iming-iming untuk mendapatkan pesugihan. Semuanya ini hanyalah modus para dukun. Tipu-tipu para dukun, iming-iming para dukun yang menjanjikan pesugihan, kekayaan, dan sebagainya. Apalagi ini katanya bisa mendatangkan tuyul, pesugihan, dan sebagainya. Apalagi setelah saya tes, tadi dia sampai mau meminta kikuk-kikuk dengan saya ketika saya menyamar dengan perempuan. Hati-hati buat ibu-ibu, hati-hati juga buat para wanita malam yang tetap saya hargain. Ketika Anda mendatangi para dukun, Anda sudah termasuk oleh yang sesat yang nyata. Bahkan dari itu, walaupun kalian kerja di dunia malam, jangan sampai mendatangi para dukun. Dan buat para sahabat semuanya, sesusah apapun kita, semenderita apapun kita, jangan sampai pernah mendatangi dukun. Karena dukun akan menyesatkan kita. InsyaAllah, perbanyak istighfar, perbaiki diri, perbaiki sholat, perbanyak sholawat. InsyaAllah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita memohon ampun kepada Allah SWT. Perbaiki sholat kita. Satunya anak yatim, supaya sholat kita tidak mendustakan agama. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Buat para sahabat Abang Menel, buat para sahabat kalian guru, semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam dengungan Allah SWT. Saya akan terus menyamar-menyamar untuk mendatangi para dukun-dukun yang katanya bisa mengadakan uang. Mendatangkan tuyul, pesugin, dan sebagainya. Jangan lupa, subrek, subrek, subrek. Untuk menyaksikan Abang Menel, penyamaran Abang Menel untuk menghantam para dukun. Terima kasih yang sudah subrek. Semoga yang sudah subrek, semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Diberikan keberokahan. Diberikan rizki yang banyak. Ditambah lagi rizki yang banyak. Dan semoga yang sedang sakit, medis, non-medis, diangkat segala penyakitnya atas hidup Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. La hawla wa la quwata ila billahil alihil adim. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa hamdulillah wa la ilaha ila Allah. Wallahu akbar. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.